Kuliner legend yang wajib kalian cobain kalau kalian lagi ke Yogyakarta nih gengs Ini tuh mangut lele Mbah Marto dan ini tuh Mbah Martonya udah 91 tahun gengs Tapi beliau itu masih semangat banget buat jualan keren deh salut sama Mbah Marto Oh iya ini aku mau ajakin kalian buat ngeliat tempat pengasapan lelenya Lelenya tuh diasapin 1,5 jam pake serabut kelapa dan tanpa bumbu sama sekali ya gengs Dengar-dengar katanya mereka itu minimal sehari 50 kilo lele loh gengs Dan kalau weekend itu bisa mencapai 100 kilo Mereka ini buka dari jam 10 pagi sampe 8 malem dan mereka tuh gak pernah tutup ya geng Jadi buka terus gitu Disini semua cara masaknya tuh masih tradisional banget deh Terus kalau kalian mau ambil makanannya kalian tuh tinggal masuk ke dalam dapurnya mereka Dan tinggal ambil aja makanannya Dan untuk harga makanannya masih murah banget menurut aku Seporsi isi nasi, lele, tahu, tempe, lalapan sama krecek itu cuma 25 ribu Kalau kalian mau tambahan 1 lele lagi itu tambahnya cuma 10 ribu ya gengs Dan kalau kalian merasa kurang kenyang dan mau nambah nasi itu tuh gratis geng Kecuali kalau kalian ambil lauknya ya Ini tuh enak dan wujib banget kalian cobain Rasa pedas, manis, dan gurinya nyatu banget Nah gengs kalau kalian mau liat info kuliner Jogja lainnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya